Halo sahabat assalamualaikum jumpa lagi dengan saya di channel Zona Tusser Di kesempatan video kali ini saya akan membahas bagaimana sistem pendingin atau lemari es pertama kali dilakukan sebuah percobaan oleh orang-orang Pertahulu ya sahabat oleh para ilmuwan-ilmuwan kuno yang dimana mereka melakukan terus percobaan demi percobaan dari zaman ke zaman dari waktu ke waktu Ada satu percobaan oleh para ilmuwan kuno dimana mereka melakukan satu percobaan yang terlihat sangat mantap ya sahabat Akan tetapi ini adalah satu percobaan yang sangat luar biasa ya sahabat Pantas kita bersyukur karena mereka para pejuang-pejuang yang telah menemukan satu temuan yang dapat dimanfaat oleh orang banyak Salah satu percobaan yang dilakukan oleh para ilmuwan kuno adalah mereka menggunakan sistem absorpsi ya sahabat Absorpsi adalah satu cara bagaimana mereka menemukan sistem pendingin ya sahabat Dimana sebuah zat yang terdapat pada satu ruangan atau satu volume kemudian dibakarnya menggunakan api Yang kemudian akan menghasilkan satu siklus pada volume-volume yang telah ditentukan Disini saya akan mengenang kembali melakukan satu percobaan yang dimana mereka melakukan Namun saya menggunakan material yang berbeda ya sahabat Mereka melakukan pembakaran dengan satu tabung yang dialiri oleh zat pendingin ya sahabat Sebagai salah satu cara untuk mendorong siklus kerja daripada zat pendingin Zat pendingin adalah sesuatu yang sangat sensitif ya sahabat Ketika kita melakukan pemanasan maka akan terjadi perpindahan zat yang kemudian berubah menjadi unsur Mereka melakukan ini untuk mengubahnya dari satu zat cair menjadi uap dan kemudian menjadi satu gas Zat pendingin yang terdapat pada satu volume yang kemudian kita bakar Itu akan menghasilkan sebuah dorongan-dorongan atau tekanan-tekanan pada aliran zat pendingin ke satu volume yang lain ya sahabat Kemudian zat pendingin tersebut akan naik menuju ke satu volume yaitu evaporator ya sahabat Dari evaporator ini kemudian akan terus bekerja terus berjalan Yang kemudian pada akhirnya turun ke bawah ke satu volume yaitu akumulator Dari akumulator kemudian akan masuk ke satu katup yang akan masuk kembali atau ke satu tabung pada sistem absorpsi ya sahabat Namun pada kenyataannya tidak semudah itu ya sahabat Di sini perlunya sebuah keseimbangan dari satu volume ke volume yang lain ya sahabat Namun percobaan ini tidak juga berhasil ya sahabat Hanya menghasilkan beberapa perubahan yang belum sesuai dengan harapan atau sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh kebutuhan manusia Dan para ilmuwan-ilmuwan terus mencari cara bagaimana menyempurnakan agar menjadi satu hasil yang bermanfaat bagi orang banyak Hasil pendinginan yang dihasilkan hanya mencapai beberapa derajat saja ya sahabat Tidak mencapai pada satu pendinginan yang sempurna atau di bawah 0 derajat celsius Dan kemudian para ilmuwan-ilmuwan terbaru melakukan penerusan atau melakukan cara-cara yang lain Dengan terus melakukan teori-teori atau melakukan berbagai macam eksperimen untuk menyempurnakan cara ini ya sahabat Ini adalah salah satu cara yang mereka lakukan ya sahabat Masih banyak sekali cara-cara yang sebelum-sebelumnya kita tidak tahu ya sahabat Yang kemudian para ilmuwan menemukan satu cara yang lebih sempurna ya sahabat Kedatangan ilmuwan kuno William Gulen akhirnya menyempurnakan cara-cara tersebut menjadi satu hasil atau satu karya yang sangat menakjubkan ya sahabat Kemudian penyempurnaan-penyempurnaan terus dilakukan hingga saat sekarang ini ya sahabat Demikian sahabat sedikit pembahasan mengenai bagaimana lemari pendingin pada saat awal-awal dilakukan sebuah percobaan ya sahabat Seperti dengan percobaan ini ya sahabat yaitu sistem absorpsi Mantasnya kita bersyukur ya sahabat telah menikmati karya-karya mereka yang telah berjuang bagaimana menemukan hasil teknologi-teknologi yang sangat berguna untuk kebutuhan umat manusia Demikian sahabat terima kasih sudah menyaksikan video saya Semoga menginspirasi dan bermanfaat bagi sahabat-sahabat semua dimanapun berada Sekian salam teknik Terima kasih